Halo everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga beberapa altcoin dengan adanya suatu informasi mengenai perilisan salah satu platform yang telah di-develop oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap di or. Do your own research. Di sini gue tidak ada yang surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini ada beberapa informasi yang akan gue sampaikan kepada kalian. Tetapi disclaimer, ya ini menurut perspektif gue pribadi aja. Dengan adanya beberapa informasi, akan kita coba gali informasinya. Apakah ada susunan yang sudah direncanakan oleh beberapa orang-orang besar yang berada di negara US. Dan tanpa menggeri-geri sarobat gue untuk teman-teman semua. So, di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya. Kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi crash the market atau sedang terjadi pemulihan. Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, memang kondisinya sedang berdarah-darah atau sedang crash the market. Walaupun dalam sebuah volume, selama 24 jam terakhir, di sektor industri cryptocurrency sedang terjadi kenaikan hampir 40%. Ya, jadi dengan volume seperti ini, ya mungkin teman-teman sudah tahu gitu, ini baik penjualan dan juga pembelian. Ini secara akumulasi, intinya dalam sebuah transaksi, secara keseluruhan ini sedang mengalami kenaikan. Tetapi melihat dalam sebuah market cape di industri cryptocurrency secara global, sedang terjadi penurunan sekitar 1,88%, hampir 2%. Di sini untuk Bitcoin saja hari ini sedang terjadi crash atau mengalami penurunan sekitar 2,37%. Ada Ethereum mengalami penurunan 1,37%, BNB, XRP bahkan di atas 6%. Tetapi di sini ada yang menonjol ya, yaitu Dogecoin sedang terjadi kenaikan, tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan. Let's say melihat dari beberapa altcoin kondisinya sekarang sedang merah merona. Apakah sekarang waktunya untuk kita akumulasi atau mungkin kita wait in sih terlebih dahulu. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, sehingga tidak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu informasi yang telah di-update ataupun dibagikan oleh media CryptoNewsplace.com. Nah, jadi di sini sekitar beberapa hari yang lalu, memang salah satu platform yang telah di-develop oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve yang diberi nama FedNow telah resmi dirilis. Dan di sini memicu beberapa spekulatif termasuk untuk gue sendiri ya, di sini gue mencoba untuk memecahkan dan juga menggali suatu informasi. Apakah ada unsur rencana lain dibalik perilisan dari platform yang telah di-develop oleh FedNow ini? Mungkin memang ini akan menghancurkan atau mengguncang dari sektor industri kriptokuransi. Jadi di sini layanan pembayaran instan, saingan Ripple ataupun DXRP, FedNow diluncurkan. Dan pasar kripto di tepi, harga anjlok atau bersiap untuk lonjakan eksplosif. Nah, jadi di sini dengan adanya dua kategori, apakah akan mengalami penurunan atau price to market atau mungkin akan mengalami pemompaan terhadap entitas ataupun sektor industri kriptokuransi. Walaupun ini secara persaingan gitu ya, antara perusahaan Ripple dan juga salah satu platform yang telah di-develop oleh Federal Reserve agak semakin ketat. Tetapi dengan ketentuan seperti ini, gue sendiri pun belum bisa memecahkan jika hanya sekedar kedua belah pihak aja gitu ya untuk memberikan suatu kesimpulan. Tapi secara kesimpulan dengan menyeluruh ataupun global, karena spekulasi gue sendiri di mana ada beberapa big company sebelumnya yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF. Dan ada juga beberapa orang-orang yang memiliki kepentingan dan juga memiliki wawenang, dia telah menyatakan dengan adanya suatu pengajuan Bitcoin Spot ETF yang telah diajukan oleh beberapa big company. Salah satunya adalah BlackRock, Inpesco dan juga Fidelity diharapkan jangan secepat mungkin untuk dilakukan ACC. Dan juga beberapa orang-orang tersebut itu mengharapkan kenaikan Bitcoin tidak segera terjadi. Ya, apakah ini ada unsur ke arah sana agar beberapa orang-orang penting tersebut itu bisa mendapatkan harga murah? Dan mereka harus mengalihkan perhatiannya terhadap salah satu platform yang baru saja dirilis beberapa hari yang lalu oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve yang diberi nama FedNow. Dan selain itu, di sini pun Federal Reserve Amerika Serikat telah secara resmi meluncurkan sistem pembayaran instan FedNow, memungkinkan bank dan juga Serikat kredit untuk mentransfer uang secara instan dan kapan saja sepanjang hari dan sepanjang tahun. Di poin selanjutnya, ketersediaan layanan yang terbesar luas dan juga adopsi potensial oleh ribuan lembaga keuangan dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi pasar mata uang kriptokaransi. Memang benar banget, ini adalah salah satu platform yang memberikan solutif untuk beberapa user dan juga investor apalagi pengguna dari beberapa sektor perbankan. Karena ketika beberapa debitur ataupun nasabah ingin melakukan transaksi, contoh di bawah jam 5, itu tentu tidak bisa melakukan transaksi karena perbankan tersebut itu tutup. Apalagi di tanggal merah atau di hari libur nasional, Sabtu Minggu itu pun tutup. Tetapi dengan adanya platform seperti ini, beberapa debitur dan juga nasabah bisa melakukan transaksi kapan saja, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Jadi pada intinya untuk platform ini akan dibuka setiap hari tanpa libur. Dan untuk di poin yang keduanya, dia telah melakukan adopsi yang secara potensial dan bahkan dia telah berhasil bekerjasama dengan beberapa lembaga keuangan, lebih kurangnya ada sekitar 30 lembaga keuangan yang telah bekerjasama dengan platform FedNow ini. Dan bahkan untuk Ripple sendiri pun, dia telah bekerjasama gitu ya. Nah, jadi di sini masih simpang siur untuk suatu informatifnya. Intinya menurut gue sendiri, apakah ini adalah susunan rencana tertentu gitu ya dengan sektor industri kriptokaransi dan juga platform yang telah didevelop oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Dengan catatan tujuannya apakah akan mengguncang sektor industri kriptokaransi atau akan menaikkan di dalam entitas ataupun sektor industri kriptokaransi. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada salah satu media Cointelegraph.com yang telah membagikan suatu informasi mengenai analisis harga dari beberapa altcoin. Jadi di sini, analisis harga 24x7, SPX, DXY, Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, ADA, Dogecoin, Solana, dan juga Polygonmatic. Jadi menurut salah seorang analisis harga dari beberapa altcoin tersebut ini, kemungkinan masih akan terjadi penurunan. Sebetulnya bukan hanya untuk beberapa altcoin yang telah disebutkan saja, tentu ya. Ketika Bitcoin terjadi penurunan, ya intinya untuk beberapa altcoin pun akan terpengaruh dan juga terkerek turun. Karena Bitcoin adalah salah satu raja ataupun induk di sektor industri kriptokaransi. Dan di sini Bitcoin berada pada support ACMA 15, hari yang sangat penting. Dan juga penurunan di bawah level ini dapat mengakibatkan percepatan penjualan Bitcoin dan juga altcoin. Wow! Jadi kira-kira dari mana nih yang sumber tersebut ini bisa mempredisikan seperti demikian. Jadi di sini pun Bitcoin anculok ke 29.000 USD pada tanggal 24 Juli. Dan menandakan bahwa beris ataupun beruang mencoba untuk merebut kendali. Dan sepertinya kegagalan untuk mempertahankan level yang lebih tinggi mungkin telah menggoda bullish jangka pendek. Dan untuk membukukan keuntungan dan juga bearish yang agresif untuk melalui posisi short. Memang benar banget kondisi market kriptokaransi hari ini jadi crash the market. Dan di sini pun telah dijabarkan kembali. Sementara pasar mata uang kripto telah melemah dalam waktu dekat. Dan pasar ekuitas Amerika Serikat tetap memiliki pijakan yang kuat. Dan Dow Jones Industrial Average telah meningkat selama 10 hari berturut-turut. Dan rekor terpanjang sejak 2017. Namun banyak hal ini dapat berubah minggu ini dengan sejumlah laporan pendapatan utama. Dan juga keputusan kebijakan Federal Reserve pada tanggal 26 Juli. Dan yang terakhir juga dapat berdampak pada indeks USD yaitu DXY. Yang telah berada di jalur pemulihan. Nah jadi di dalam semua informasi ini pun telah dijelaskan bahwa sumber pertama. Yang telah menyebabkan beberapa aset-aset berisiko. Dan khususnya untuk entitas kriptokaransi. Sedang terjadi crash the market. Karena menjelang FUMC pada tanggal 26 Juli mendatang. Walaupun ada sebagian event-event yang penting juga yang akan hadir di binggu sekarang. Tetapi yang lebih dominan sih yang telah mengguncang di dalam aset-aset berisiko. Dan khususnya kriptokaransi adalah kenaikan suku bunga. Yang mungkin akan dilakukan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Nah jadi ini pun ada kaitannya juga dengan berita pertama. Dimana platform yang telah didevelop oleh Bank Sentral Amerika Serikat sendiri. Yaitu FedNow telah resmi dirilis. Dan mengenai kenaikan suku bunga. Seharusnya dari Bank Sentral Amerika Serikat sendiri sudah tahu. Dampak apa yang akan terjadi gitu ya. Ketika suku bunga akan dinaikkan. Dengan beberapa kenaikan suku bunga yang telah terjadi. Walaupun hanya sepersekian persen saja. Atau lebih sering dinaikkan sekitar 0,25 persen. Itu berdampaknya sangat besar sekali. Terutama mengenai makro ekonomi di negara Amerika Serikat. Nah jadi disini mengenai pemicu pertama. Apakah ini ada unsur yang telah disusun. Mengenai rencana-rencana yang telah ditentukan oleh beberapa orang-orang besar. Dan khususnya untuk orang-orang yang memiliki wawenang. Apalagi yang sudah memiliki rencana dan juga mengetahui yang selalu beluk di balik sektor industri. Bahwa Bitcoin mungkin akan mengalami kenaikan secara signifikan. Ketika Bitcoin Spot ETF telah ditujui oleh regulator Amerika Serikat. Salah satunya adalah SEC. Dan menjelang pertemuan EPUMC berikutnya. Hanya sekitar tersisa 1 hari 9 jam 52 menit 28 detik lagi. Melihat dalam soal probabilitasnya sekarang lebih mengalami kenaikan. Sebelumnya itu di 98, sekian persen. Tapi sekarang sudah di 98,9 persen. Yang artinya beberapa orang sangat yakin dan juga percaya bahwa kebijakan yang akan diambil. Ataupun yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed. Akan menaikkan suku bunga sekitar 0,25 persen. Atau setara dengan 25 basis point. Nah jadi secara kesimpulan yang bisa gue dapatkan. Dan juga gue pahami menurut perspektif gue pribadi. Dengan berita pertama, kedua, dan juga yang terakhir. Kenapa dari Bank Sentral Amerika Serikat sendiri harus melakukan dan juga mengambil keputusan dengan menaikkan suku bunga. Dibandingkan tidak menaikkan suku bunga. Padahal dia sudah tahu dampak apa yang akan terjadi ketika Bank Sentral Amerika Serikat sendiri akan menaikkan suku bunga. Tapi langkah ini harus tetap diambil dan juga harus dilakukan dengan menaikkan suku bunga. Walaupun hanya sepersekian persen saja atau setara dengan 25 basis point. Apakah dari beberapa orang penting dan juga beberapa orang-orang besar di negara US sana. Meliki faktor kesengajaan akan mengguncang sektor industri kriptokalansi. Agar beberapa orang-orang besar bisa serok harga murah terutama Bitcoin. Atau mungkin dengan FedNow sekalipun gitu ya. Ini hanya mengalihkan isu saja dan juga mengalihkan perhatian. Bahwa sebetulnya dengan dirilisnya dari platform FedNow tersebut. Yang telah didevelop oleh Bank Sentral Amerika Serikat sendiri. Itu ada kaitannya juga dengan sektor industri kriptokalansi. Nah tetapi disini gue ingin bertanya kepada kalian dengan pembahasan kita kali ini. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian. Apakah ini ada unsur rencana lain dan juga ada kaitannya terhadap pemompaan sektor industri kriptokalansi. Atau mungkin sebaliknya akan menjatuhkan entitas industri kriptokalansi. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.